Halo guys, balik lagi bersama gue BAMS di Heaven Media tentunya ya Dan kali ini gue bakal ngebahas top 5 game asal Indonesia ya guys ya Ya dimana gue udah ngerangkum game-game ini dengan singkat ya Dimana kita juga harus mengapresiasi game buatan Indonesia ya guys ya Oke tanpa bahasa-bahasa lagi, ini dia top 5 yang kelima guys Oke, yang kelima ada PAMALI Anjir gila, dari namanya aja PAMALI guys Siapa sih yang gak tau PAMALI ya kan? Ini game Indonesia buatan Storytel Studio menceritakan banyak macam hantu ya guys ya Di antaranya ada Kuntilanak, Pocong, Tuyul, Leak Dan katanya ada 2 tambahan hantu lainnya yang akan segera rilis di AC-nya Yaitu Vengeful Mother dan The God Giant Ini Vengeful Mother siapa nih? Kuntilanak kan udah ada Dan The God Giant juga Apa nih? The God Giant Kira-kira apa tuh guys, God Giant dan Vengeful Mother? Oh iya, untuk gamenya sih maininnya gampang ya Di setiap story atau chapter Kalian itu disuruh cari ending-ending yang berkemungkinan akan terjadi ya guys ya Jadi setiap chapter tuh banyak banget ending-endingnya Dan kita suruh cari Dan cari ending itu susah-susah gampang Kalau bisa dibilang gue sih ya Soalnya kita harus melanggar aturan-aturan atau PAMALI-PAMALI tersebut Supaya ending yang kita dapat berbeda-beda guys Yang keempat ada Pulang Insanity ya guys ya Game horror besutan developer Ozysoft ini Memberikan suasana horror yang mencekam Plus aksi yang menegangkan Dan menurut gue Story yang diberikan juga cukup simple Yaitu pemuda pengangguran Iya pengangguran kayak gue Itu jatuh cinta tuh sama cewek tuh Waduh gimana tuh ceritanya tuh Udah pengangguran jatuh cinta lagi ribet loh Dan lalu dia menikah guys Dan punya anak Nah selama menikah ini tuh pemuda tuh miskin Gara-gara pengangguran Sampai akhirnya dia mau kedukun untuk menjadi kaya Nah syaratnya ini Dia tuh harus menulis nama orang kayak di buku gitu Nah orang yang ditulis namanya akan mati Atau menjadi tumbal Supaya kayaknya gak ilang-ilang Buset Kok mau kaya harus kedukun sih Mendingan gue ngepet aja dah But if that doesn't work It's no matter We will always have lust Greed Violence So many sins to choose from you see Yang ketiga ada Dreadout Setelah sukses dengan Dreadout yang pertama Digital Happiness membuat sequel dari Dreadout yang pertama Yaitu Dreadout yang kedua guys ya Dari segi cerita Dreadout 2 mau ngambil cerita setelah kejadian dari pertamanya Dimana Linda dihadapkan dengan sebuah ancaman baru Yang datang dari wanita bergaun hitam Yang memberikan teror kepada Linda Lewat kejadian-kejadian aneh Yang membuatnya harus kembali berurusan pada hal-hal supernatural Dan ada ancaman juga nih Dari Nyai Blorong Yui gila gak tuh Dan dari grafik sih lumayan bagus Karena mereka tetap memakai Unreal Engine 4 Wow Cukup pantas untuk diapresiasi ya guys ya Bagus kali Ya yang kedua Ada game mobile yang candu pada masanya ya Kayaknya sih 4 tahun yang lalu deh Kalo gak salah deh Yaitu Bahu bulat Digoreng Di mobil Di nakatel Dadakan Maribun kan Lima ratusan Kuris 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 Ya udah pada liat kan tuh tadi apaan Ya yang kedua ini adalah tahu bulat guys ya Game candu pada masanya Pada saat 4 tahun yang lalu kalo gak salah Waktu itu tuh ramadhan ya itu gua buat nungguin buka puasa Buat nungguin gua subuhan Itu gua nonton gua pantengin aja mulu Dan ini adalah pemain tahu bulat terkaya tuh guys ya Lu liat sendiri tuh Itu duitnya sampe Q Apa tuh Q? Quadrilion anjir Sampe buka di Jepang Sampe buka cabang di Maret Korea Tu liat Anjir Gila gak liat Ini orang paling kaya Fix Gua taro ini di nomor 2 Karena ini game candu guys Ini enak banget dulu Sumpah Yup Kita sampe ke nomor 1 Ini dia Kalian bisa liat sendiri Sebenernya ini adalah Aplikasi ya kayaknya ya Bukan game ya Tapi ini gua taro di Nomor 1 Karena ini absurd banget bro Sumpah Apa nih kerang ajaib Kita coba aja mendingan Yuk Cusah langsung kita coba nih Ya Pertama-tama Kalian itu bisa Tarik tuasnya dulu nih Kemana aja bisa Lalu kalian baru bisa bicara ya guys ya Kayak gini nih Apakah gua ganteng? Maaf Waduh dia bilang maaf Sekali lagi Apakah gua ganteng? Tidak tau Waduh kok gak tau guys Oke sekali lagi Apakah gue jelek? Ya Hello darkness my old friend Ya itu tadi top 5 game asal Indonesia ya guys ya Maaf kalo terakhir-terakhir mengecewakan Tapi ini semua opini gue ya guys ya Oke sampe disini dulu videonya Kalo kalian suka Klik like Subscribe Dan share ya guys ya Dan kalo kalian mau support kami Bisa banget follow kita di instagram Linknya udah gue taro di deskripsi Dan bisa banget sawer kita di saweria Dan juga linknya udah gue taro di deskripsi guys Oke With bumps And see you later And see you later And see you later And see you later